Hai kawan-kawan, pada soal kali ini, isilah 3 digit angka terakhir NPM saudara sebagai PKR. Di sini kakak punya, anggap saja PKR-nya adalah kita punya 045 ini ya, di mana P-nya 0, Q-nya 4, R-nya 5. Ya, kita gunakan NPM-nya sesuai daripada soal, yaitu 045. Atau kakak anggap di sini, NPM yang kakak punya adalah P-nya 0, Q-nya 4, R-nya 5. Jadi kita punya, yaitu B-nya sama dengan, jadi kita punya yaitu R tambah 1, Baru kita punya 5 tambah 1, kita punya 6, negatif 1, 0, 2, ini kita punya selanjutnya adalah 3, yaitu 1. Ya, kita punya seperti itu. Lalu kita punya, yaitu adalah A-nya, berarti kita punya di sini, yaitu P tambah 1. P tambah 1 berapa ya? 0 tambah 1, kita punya 1, ini 4, ini 2, ini kita punya 5. Sekarang kita kalikan menggunakan konsep perkalian dari, yaitu adalah matriks. Kita punya B ini kan ukurannya, kolomnya, ada kita punya 2, barisnya 3. Berarti kita punya 3 kali 2, baris kali kolom. Kalau A, kita punya 2 kalikan 2. Di sini berarti kita punya B, 3 kalikan 2, dikalikan A, 2 kalikan 2. Di sini berarti kita punya, yaitu kolom, di kita punya matriks yang sebelah kiri, dikalikan dengan, yaitu yang matriks sebelah kanan, ukurannya. Di sini kita punya 2-nya itu ya, atau ukuran barisnya itu juga sama ya. Jadi ukuran kolom di B sama dengan baris di A. Jadi kita punya ini bisa kita punya, yaitu adalah hasilnya BA. Di mana BA ini hasilnya nanti berukuran, yaitu di sini kali ini kita punya. Ukuran baris yang B dikalikan ukuran kolom yang A. Berarti kita punya adalah 3 kalikan 2. Dengan kita punya di sini, yaitu adalah perkaliannya. Berarti untuk yang B, kakak punya, di sini berarti adalah 6, negatif 1, 0, 2, 3, 1. Dikalikan yaitu P tambah 1, atau kita punya sudah 1, 4, 2, 5. Sekarang kita punya hasilnya 3 kali 2. Berarti ada 3 baris dan 2 kolom. Berarti kita punya di sini, yaitu adalah yang baris pertama, kolom pertama. Berarti kita punya kan, kita punya sekarang baris pertama, kita kalikan dengan kolom pertama. 6 x 1, tambah negatif 1, kalikan 2. 6 x 1, tambah negatif 1, kalikan 2. 6 x 1, kita punya 6, tambah negatif 1, kalikan 2. Kita punya 4. Lalu baris 1, kalikan kolom 2. 6 x 4, 24, tambah negatif 1, kalikan 5. 6 x 4, 24, dikurangi 5. Kita punya 19. Sekarang baris 2, kalikan kolom 1. 0 x 1, 0, tambah 2 x 2. 4. Sekarang kita punya, yaitu 0 x 4, 0, tambah 2 x 5. Kita punya 10. Lalu kita punya, yaitu terakhir, 3 x 1. Kita punya, tambah 1 x 2. Kita punya 5. Lalu 3 x 4, 12, tambah 1 x 5. 17. Sudah ketemu ya jawabannya. Maka dari itu, jangan pernah menyerah ya, ko friends, untuk belajar. Dan tetap semangat belajar, ko friends. Sampai jumpa di video selanjutnya.